Ada program akademi offline, terus call offline, ada brand akademi offline, dan keuang belajar. Terus kemarin SMP, jadi juga SMP ada perbedaan untuk kutubur linjas akademi, dan juga ada program akademi. Kalau untuk adik-adik, yang pengen ujungi untuk ambil brand akademi offline, bisa kalau kita ikut prior class, jadi ada yang namanya border ticket, untuk adik-adik yang mau ikut bimbel brand akademi online, bisa ikut bersama total prior class. Jadi nanti kita kasih belajar klinik PN. Kalau diskon sendiri, pakai diskon sebesar 62%. dari nilai ada. Yang dalam kalau di situ, pakai klinik PN. Anda dapat kalau di sini, sampai di sini, pakai klinik PN. Pak, pakai klinik PN. Ayo, ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa gitu? Kalau untuk SMP sendiri, kita secara yang luasnya ada 9 juta yang dikit 950 ribu. Oke, yuk, baik-baik. Itu sisanya ya? Iya. Wow, itu kumum setahun. Setahun ya, pelajarannya Bisa bergantung dengan skin care Jadi ada performa lebih banyak semangat Karena waktu yang kita dapat juga banyak semangat Ada pelajar-pelajar terhadap anak-anak-anak yang Sekarang tidak dikatakan SMP Dan aku bisa buat pelajar-pelajar yang Tidak baik Jadi kalau untuk SMP Kita dari harganya itu Rp 7.300.000.000 Jadi jika bayar Rp 7.500.000.000 Rp 950.000.000.000 Jadi kalau penganggung yang lebih banyak Kalau penganggung yang lebih banyak Kita punya hargan Rp 8.600.000.000 Rp 6.600.000.000 Rp 7.500.000.000 Wow, banyak yang lebih banyak Tariah bro Oke, waktu itu mau tanya-tanya lebih banyak lagi Silahkan langsung ke area SMP Thank you Terima kasih Dari SMP Serta udah SMA Biasanya 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 SMP menuju manajer perguruan oke, tentang SMA kalau dari SMA itu apa pelajarannya ada apa? oh iya, jadi kalau untuk SMA sendiri, itu memang kita kan terbang, kita ada IPA, ada IPS dari kelas 10 sampai kelas 20 nah di SMA sendiri kalau untuk IPA ya matematika, biologi, fisika dunia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kalau untuk IPS, berarti mereka konfusnya ada geografi, sejarah sosiologi, dan sebagainya jadi memang untuk pelajaran arah SMA itu sudah menjurus untuk persiapan mereka juga untuk saya kelas 12 itu sudah persiapan untuk perguruan tindinya itu masyarakat ke PNNP betul iya oke, karena untuk program penawaran yang hari ini apa ya? sorry, kenapa kan? oh iya, jadi kalau untuk SMA sendiri itu kita paketnya langsung satu tahun kak ya, jadi sudah persiapan dengan ujiannya, jadi kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 itu dia pelajarannya sudah satu tahun dan sudah persiapan dengan ujian pas nah, kalau untuk SMA kita paketnya satu tahun juga tapi dia persiapannya plus UTBK, jadi sudah diampingi semua pelajar kelas 12 impadang IPS kemudian kemudian langsung ởkan